Halo adik-adik Berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini Kita mau membahas Salah satu materi di pelajar matematika Di kelas 12, kuikulum 2 Ibu 13 Bapaknya adalah mengenai Tool Luang Kali ini kita mau Menjawab Banyak cara membuat tim Oke Membuat tim itu Kita buat dulu siatannya Membuat tim itu Itu adalah Kita membutuhkan konsep Kombinasi Kombinasi Lambangnya itu NCR Gitu ya Nah ada yang nulisnya begini Ada yang nulisnya begini Bebas ya Ada yang nulisnya begini Nah Nulisnya itu adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial Dikali R faktorial Nah jadi N nya apa ya N nya itu semuanya L nya itu banyak Objeknya Gitu ya Banyak objek Nah kalau misalnya ini berarti Siswa Gitu ya boleh Nah gitu Lalu Kenapa sih memilih kombinasi Kombinasi itu digunakan Bila urutan Tidak diperhatikan Gitu Jadi bedanya dengan Lawannya itu permutasi Gitu ya Permutasi itu Urutan diperhatikan Urutan itu Penting Buat dia Nah jadi maksudnya gini Kalau mau buat tim ya Anggotanya ABC Dengan anggotanya CAB Nah itu sama saja Itu orangnya Itu-itu saja gitu Tapi kalau permutasi itu Maunya urutan diperhatikan Jadi misalnya Mengenai Ranking Gitu ya ABC adalah Ranking 1, 2, 3 Dengan B, A, C Oh itu Beda itu Itu si B nya yang Ranking 1 Si A nya yang Ranking 2 Nah kira-kira begitu Ya Yang ada jabatan-jabatan Ketua Wakil Bendahara Nah yang gitu-gitu Kita memutasi Kalau dibalik-balik Gak bisa Gitu ya Jadi membeda Gitu Nah tapi kalau kombinasi Urutan tidak diperhatikan Memilih tim cedah-cemat Nah itu Tidak masalah Menyebut siapa dulu Namanya Memilih tim Bola volley Memilih tim bola basket Ya Itu Siapa disebut duluan Gak ada masalah Gitu ya Tapi Kalau permutasi Urutan Harus diperhatikan Bedanya Permutasi itu N faktorial dibagi N minus R Faktorial Sampai disini saja Jadi gak ada Satunya lagi N-nya lagi Gitu ya Oke Sudah Kita lanjut ya Soalnya ya Catatannya sudah cukup Nah kita lanjut Di katas Dikutnya Dari 4 siswa Putra Oke Dan 2 siswa putri Akan dibentuk Tim Beranggota 3 orang Oke 3 orang Jika anggota tim tersebut Anggota kan Paling sedikit 2 orang Siswa putra Oke Baiknya Coba membentuk tim tersebut Oke Mari kita lihat ya Kita buat Diket tahunnya Oke Jadi gini ya Jadi ini ada putra nih Ini ada putri Gitu ya Nah putra itu ada 4 Putri itu ada 2 Oke Lalu kita mau buat tim Timnya itu isinya 3 orang Tim 3 orang Nah tapi ada ketentuan nih Anggota tim itu Beranggota kan Paling sedikit 2 orang Siswa putra Oke Berarti gini nih Jadi ya Bisa aja Putranya 2 2 putra 1 putri Bagaimana Paling sedikit 2 orang Siswa putra Oke Tapi masih bisa Kan putri Tidak harus ada Gitu ya Jadi 3 putra Bagaimana Bisa gak Kalau 4 putra Gak bisa Kenapa gak bisa Kan timnya 3 saja Gitu ya Jadi cuma ada 2 alternatif ya 2 putra 1 putri Jadi 1 tim Atau 3 putra Oke Ini urutan tidak masalah Disebut namanya Siapa duluan tidak masalah Jadi Pakai kombinasi Jadi rencananya kita hitung ini Kita hitung ini Lalu kita jumlahkan Gitu ya Oke Kita sesuai rencana Putra Jadi gini Putranya Semuanya Ada 4 Dipilih 2 Si putri Semuanya ada 2 putri Dipilih 1 Kalau 3 putra bagaimana Semuanya ada 4 Dipilih 3 Kalau ini dikali Ya Oke Kita kerjakan ya N faktorial Berarti 4 faktorial Dibagi 4 kurang 2 Faktorial Dikali 2 faktorial Ya Bukan apa ya NCR N faktorial Dibagi N minus R Faktorial R faktorial Begitu Nah si putri Si putrinya itu 2 faktorial Dibagi 2 kurang 1 faktorial Kali 1 faktorial Oke Kita kerjakan disini ya Jadi ini 4 faktorial Dibagi 4 kurang 2 2 faktorial 2 faktorial Yang ini 2 faktorial dibagi Ini dikurangi jadi 1 ya 1 faktorial 1 faktorial Oke Nah kita gak lupa ya 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Gitu ya Nah tapi 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini 2 kali 1 2 kali 1 Kita gak usah kerjakan Kita mau coret-coret Nah ini 1 faktorial Dibagi 1 Kali 1 aja Ya Kita coret-coret aja Ini dicoret Lalu ini sama yang dicoret Oh kalau begitu Tinggal 4 kali 3 ya Coba nya 12 Oke Yang sekarang yang putra ya Berarti 3 utra 4 faktorial ya And semuanya 4 kurang 3 faktorial Dikali 3 faktorial Oke Kalau gitu Nah jadi Nah ini juga bisa nih Ini 4 faktorial Ini 3 faktorial Jadi 4 dikali 3 faktorial Kan 3 2 1 Disingkat saja Jadi sudah ketemu yang bawah 4 kurang 3 berapa? 1 faktorial 3 faktorial Sudah sama Kita coret Nah itu Jawaban akhir Berarti jawabannya 4 Oke sekarang kita mau Totalnya Berarti total tim yang dapat Terbentuk 12 sama 4 16 tim Oke Kita pilih Yang C Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah Belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update Pelajaran setiap harinya Semoga pasi semuanya Selamat menikmati Terima kasih.